Bukan rekayasa perikan Rafi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata Terima kasih telah menonton Terbukti nyata bukan sekedar rekayasa Kabar tersebut disebarkan oleh akun Youtube dengan 11.000 pengikut bernama Selep TV Melalui sebuah video yang diunggah Bukan sekedar rekayasa pernikahan Rafi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata Begitu judul dalam unggahan tersebut Selain itu unggahan tersebut juga menyertakan thumbnail berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut Akhirnya jujur ungkap isu Rafi Ahmad dan Mimi Bayu nikah siri ternyata bukan rekayasa Namun begitu apakah benar klaim yang menarasikan bahwa isu pernikahan Rafi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti bukan rekayasa Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan juga thumbnail dengan isi video Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti bahwa Rafi Ahmad betul-betul menikah dengan Mimi Bayu Faktanya berdasarkan penelusuran tidak ada berita kredibel yang menyatakan Rafi Ahmad telah menikah dengan Mimi Bayu Sementara itu pada tahun 2022 ibunda Rafi Ahmad Mama Ami telah tegas membantah adanya pernikahan antara Rafi Ahmad dan Mimi Bayu Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan klaim Rafi Ahmad terbukti menikah dengan Mimi Bayu merupakan unggahan yang mengandung informasi menyesatkan Kini terap dituduh selingkuh dari Nagita selama final masa lalu Rafi Ahmad pernah kejadian teringkap Berdasarkan rumah tangga artis tanah air Nagita selafina dan Rafi Ahmad telah menjadi pelatihan publik Sebab Rafi Ahmad telah diterapak isu selingkuh dari Nagita selafina Namun semua isu selingkuh itu telah dibantah oleh Rafi Ahmad Sementara Nagita selafina mengaku selalu percaya terhadap suaminya Memang beberapa kali pas komunikah Rafi masih sempat dikosipkan dekat dengan beberapa wanita di Indonesia Salah satunya adalah Ayu Ting Ting, hubungan keduanya dimilai lebih dari hanya sekedar rekan kerja Kebarnya Rafi Ahmad dan Ayu Ting Ting kedapatan jalan berdua namun semua itu ditepis oleh kedua belah pihak Selain itu Rafi juga digosipkan dengan Nita Gunawan, gosip itu diungkap oleh Hotman Paris Dalam sebuah kesempatan Hotman menyebut Rafi dan Nita pernah jalan berdua Akhirnya bocorlah dari teman-teman gue artis ternyata yang dua ini Rafi Ahmad dan Nita Gunawan Sering jalan ungkap Hotman dilansir dari suara datang Di samping itu Rafi Ahmad pernah membuat pengakuan yang cukup mengejutkan terkait dengan masa lalunya Presenter kondang itu sempat mengatakan pernah melakukan pijak urat untuk memperbesar ukuran salah satu bagian tubuhnya Sebelum menikah dengan Nagita Slavina Hal ini ia ungkapkan ketika berada di acara Kui Entertainment yang tayang pada Oktober 2022 Dulu pernah waktu muda pijak urat biar panjang dan gede ucap Rafi Ahmad Gue datangin ke rumah banyak teman-teman artis tuh berjejer semua satu cetek dua cetek Pokoknya dulu tuh seru waktu gue bujangan di rumah lebar bulu sebetulnya Rafi pun menjelaskan bahwa pada saat itu bukan dia seorang diri Tapi beberapa dari teman artis itu melakukan hal yang sama Salah satunya adalah Ferry Maryadi Kalau artis yang gue sebutin dia doang ujar Rafi sambil menjuk Ferry Maryadi Namun demikian karena rasa sakit yang dialami Ferry Maryadi membatalkan untuk melakukan pijak urat tersebut Ya teman gue di samping kesakitan gak jadi gue ucap Ferry Maryadi Isu negasi ribocor memuami akhirnya jujur ungkap Rafi Ahmad dan Mini Bayu Sosot Nagita Suwafina banjir dukungan Manakala video Rafi Ahmad diduga video call dengan Mini Bayu beredar di Lini Masa Terlalu sabar banyak fans Nagita Suwafina yang sedih dengan isu miring Rafi Ahmad dan Mini Bayu Bagi asyik liburan tak sedikit netizen yang sebut bersamaan Rafi Ahmad dan Nagita Suwafina cuma palsu Hingga kini Rafi Ahmad belum buka suara soal isu yang kini sedang hangat diperbincangkan Mengulik kisahnya ini bukan kali pertama nama Mini Bayu hadir di antara Rafi Ahmad dan Nagita Suwafina Pada tahun 2022 Rafi Ahmad sempat dikebarkan punya hubungan dengan Mini Bayu Gara-gara Jack pribadi Isu Rafi Ahmad dan Mini Bayu nikah siri bahkan terendus Kala itu Mama Ami bahkan sampai buka suara soal kabar yang merupakan Rafi Ahmad Mama Ami mengaku tak terlalu kaget terkait kabar Rafi Ahmad dan Mini Bayu Pasalnya menurut Mama Ami Rafi bukan pertama kalinya dikebarkan menjalin hubungan dengan beberapa wanita meski telah menikah Sudah terlalu banyak anak yang diterpagosik miring mengenai rumah tangganya Sudah terlalu banyaklah rumah tangga Rafi orang komentari seperti apa tambahnya Ia tak mau terlalu ambil pusing terkait rumor yang kini tengah beredar Tapi ya itu tadi Rafi bilang yaudah yang bagus-bagus diaminin Kalau enggak bagus enggak usah didengar Rafi itu selalu ngomong gitu ucap Mama Ami Terakhir secara tegas Mama Ami membantai isu yang mengatakan suara Rafi dan Mini Bayu telah menikah siri Mulanya ada seseorang yang meresam Rafi Ahmad tanpa menurut suaminya kita suaminan Pasalnya pada detik ketujuh Rafi Ahmad melembaikan tangannya Namun terlihat pada tangan kiri Rafi Ahmad yang memegang ponsel Dan tangan kanannya masuk ke dalam satu jaket Beberapa kali Rafi Ahmad melirik arah ponsel yang digendangnya Terlihat layar ponsel menunjukkan wajah seseorang yang digendang Terempuan menggunakan kacamata hitam dan juga masker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.